Assalamualaikum teman-teman netizen kali ini saya mencoba mereview drone mainan buat anak-anak buat teman-teman kalian yang punya anak-anak atau punya adik ingin beliin mainan buat ngelatih jarinya nih ini cocok murah stabil tahan banting ya buat pemula sebenarnya ini cocok banget karena ada katapun drone ini jatuh crash nggak cepet rusak intinya nggak rugi-rugi banget lah harga 300ribuan mak seenggaknya kita bisa ngelatih skill siapa tahu nanti ada rezeki mau pakai drone yang lebih mahalan intinya kita belajar di basicnya dulu oke langsung aja kita unboxing kita cek lalu kita terbangin gimana sih sensasi-sensasi menerbangkan drone toys ini isi paketan dari drone buat toys ini kendaraan lain ya satu unit drone-nya ya lengkap dengan propeller guard fungsinya untuk melindungi baling-baling jadi kalau kena anggota tubuh nggak begitu melukai emang sih emang nggak melukai cemen buat safety aja namanya anak-anakan ya terus ini kabel USB untuk ngecas baterainya nah ini baterainya baterainya 1 cell seukuran 600 mAh kapasitasnya lalu setepat baling-baling cadangan cuma dapet 2 piece aja ya tuh sama obengnya lalu berikut ini remote-nya oh kebetulan udah disin baterai sama penjualnya nah ini fungsi analognya fungsi analog oke sekarang kita deskerbang dulu ya nah beginilah eh sensasi menerbangkan drone pemula itu lumayan stabil walaupun dia nggak pakai GPS karena memang misainnya untuk pemula ya tapi memang dia kalau ada angin kalau kita nggak kendalikan manual bakal seret beda dengan drone yang nggak ada GPS nya jadi obat pemula saranin terbangnya nggak usah apa terlalu tinggi belajar orientasi dulu karena orientasi itu buat pemilot buat pilot pemula itu sangat penting jadi kita nggak kehilangan arah di saat kita menerbangkan drone jaraknya agak jauh selain itu drone ini juga bisa manufur salto jadi buat pemula yang ingin ada terbang variasi eh drone bisa salto eh apa kayak gini nih mode terbangnya nih otomatis ya salto nya nggak tombol aku mau terbang tolong nih coba ngeleng pulangnya nggak ya oke ini saya yang yang itu ya ini lain nam kamu nah begitulah sensasi nerbangin drone kelas toys jadi buat pemula yang ingin mempunyai drone tapi budget masih kurang saya rekomendasi mendingan beli drone kayak gini ini pun rasanya enak stabil terus dia ada fitur buat salto nya dimana-mana drone yang profesional itu enggak ada fitur buat salto tapi cuma drone toys yang punya jadi buat kalian semua mau anak-anak mau bapak yang pengen main drone kesaranin beli drone yang kayak gini dah karena handlingnya pun enak terbangnya stabil terus harga murah-muriah jatuh pun nggak cepet rusak daripada beli drone yang mahal nih kalau kita beli drone merek asli yang sejenisnya gini mirip nih harganya kisaran 8-10 juta coba bayangin kalau jatuh langsung rusakan beda sama kelas toys jatuh dua kali 4 kali 10 kali pun kalau gas dimatiin masih aman nah betulan nih saya pakai drone yang nggak usah kamera karena tujuan kita belajar drone itu pertama latih hati jari harus apal orientasinya apa sih fungsi dari tiap-tiap tombol ini kalau kita udah apa semuanya kalau kamera itu gampang ntar buat kelanjutannya nah mungkin itu sedikit informasi dari saya jangan lupa like dan subscribe-nya Oke ini dulu tutorial tentang drone kelas toys buat anak-anak kita lanjutkan di video berikutnya terima kasih salam Aina Drone Channel